Mata para pemerintah, bantuin. Polisi mengamankan pria bersajam yang berusaha menyerang anggota Polres Lumajang. Kabit Humas Pol Dajatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, pria tersebut bernama Rumadi, berusia 27 tahun. Pria tersebut warga Dusun Sumberbendo, Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Dalam pemeriksaan awal didapati fakta, bahwa pria itu pernah menjalani perawatan di Candipuro lantaran depresi. Dari keterangan ibu pria itu, anaknya depresi karena pernah gagal menikah. Selain mengamankan pria itu, saat ini Polres Lumajang juga membawanya ke dokter untuk pemeriksaan kejiwaan. Jadi benar memang tadi pagi itu ada kejadian, salah satu orang tadi kenal memasuki Polres dengan membuat sajang. Itu terjadi pada saat anggota sedang melaksanakan apel. Dan itu sudah diamankan oleh anggota, kemudian diklarifikasi, dicek, identikasinya ternyata yang bersangkutan mengalami depresi. Ya sudah, tadi sudah di saat anggota Polres Lumajang, itu ada juga surat dari pihak keluarganya yang bersangkutan pernah dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Lumajang. Terus yang sudah dilakukan tadi oleh Polres, antara lain itu membawa yang bersangkutan ke rumah sakit Harioto Lumajang, untuk dilakukan tes kejiwaannya. Dan setelah selesai dari situ, ada penerunjukan saat ini sudah di rumah sakit jiwa yang ada di Canipur Lumajang. Berarti si pria tersebut tidak sampai melukai anggota ya? Tidak, tidak menyerang polisi, juga tidak menyerang anggota maksudnya, dan itu hanya pengungkapan depresi daripada yang bersangkutan. Kalau berdasarkan penggalian data terhadap anggota keluarga, itu faktor pencetus si pria tersebut depresi, dari informasi pihak keluarganya, memang dulu yang bersangkutan pernah rencana mau menikah. Tapi tidak jadi, di itulah mulai yang bersangkutan depresi dan pernah juga dirawat di rumah sakit di Lumajang. Dan jelasin dari orang tua yang bersangkutan. Apakah benar tadi semacam lupa minum obat? Ya, informasi memang dari ibunya yang tadi datang ke Polres, juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang kehabisan obat yang dari puskes masih itu obat anggota depresi. Dan untuk tindak lanjut, pengamanan di Mapolres sendiri, nanti apakah memang akan dibuat mekanisme baru screening untuk para tamu dan sebagainya? Karena kan Polres juga menyediakan pelayanan masyarakat yang sangat terbuka gitu. Ya, kami menaksanakan protak seperti standarnya SOP yang ada di polisian dalam pengamanan markas. Dan juga kita kan juga menggunakan sistem peduli lindungi juga sebagai pendataan orang yang bersangkutan bisa keluar masuk ke Polres. Yang jelas kita, pengamanan standar seperti biasa. Dan masyarakat juga dipersilakan tetap melakukan kegiatan pelayanan ke polisian. Jadi kita berikan. Oke, siap. Terima kasih banyak. Saya sekarang sedang berada di Polres Lumajang. Yang mana tadi seharian ini berada video viral. Bahwasannya Polres Lumajang telah diserang oleh seorang pria dengan membawa sajam berupa sebila pisau dan mengajak duel petugas. Seperti yang diketahui bahwasannya orang tersebut adalah seorang ODGJ. Yang mana saat itu melintas di depan Polres Lumajang lalu menantang petugas yang sedang melakukan kapel. Suasana setelah penyerangan itu sekarang seperti biasa di depan saya ini adalah mobil dari pejabat-pejabat Polres Lumajang. Seperti Kapel Res, Kasat Resprim dan Kasat Lantas yang saat ini sedang melakukan rapat. Saya mendapatkan informasi bahwasannya Bapak Kapel Res dan semua anggotanya sedang mengelar rapat. Penjagaan tetap seperti biasa memang diketahui tadi bahwasannya yang melakukan penyerangan adalah seorang ODGJ. Ditelusuri tentang kependudukannya setelah itu dipanggil kepala desanya. Akhirnya yang diketahui bahwa pria tersebut merupakan seorang ODGJ. Langsung telah diketahui bahwa pria tersebut diantarkan ke Rumah Sakit Umum Terharyoto untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa bisa ke Surabaya ataupun Kota Malang. Kondisi orang suka yang mengamuk di Kota Sumacang sudah dibawa ke RSUD untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa yang ke Malang atau kalau itu di Surabaya. Jadi karena seorang ODGJ menganggota yang sudah lakukan di depan masuk ke Rumah Sakit Umum Terharyoto untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Terharyoto. Jadi hanya menantang petugas dengan mengayunkan-ngayunkan sebelah benda tajam berubah seperti celurit. Setelah itu dianggap pihak kepolisian. Jadi belum patut jatuh memang. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati